Selanjutnya saya akan mengajak Anda ke tempat wisata yang menjadi salah satu tempat wisata yang favorit saya juga Dimana ada wisata Dieng Jawa Tengah Ya memang wisata tersebut tak akan ada habisnya Dan jika hingga kini masih banyak sekali destinasi wisata baru yang dikembangkan Salah satunya adalah Telaga Merdada Di tempat ini wisatawan selain disuguhi keindahan alamnya yang masih asli Selain itu pengunjung juga bisa berinteraksi dengan satwa liar Sekaligus mengelilingi telaga dengan menggunakan perahu Seperti apa kira-kira kita lihat Keceriaan nampak di objek wisata baru Telaga Merdada Letaknya hanya 4 km dari pusat desa Dieng ke arah Barat Daya Bisa ditemukan dalam waktu 15 menit saja Tepatnya berada di desa Karangtengah, Kecamatan Bantur, Kabupaten Banjar, Negara Jawa Tengah Telaga Merdada merupakan telaga terluas di dataran tinggi Dieng Telaga berasal dari air hujan dengan kata lain sebagai telaga tanah hujan Yang mempunyai luas 18 hektare Di sini wisatawan selain menikmati pemandangan alamnya yang masih asli Bisa menguji adrenalin dengan berperahu kayak melilih danau Wisatawan tak perlu khawatir karena sebelum berperahu diberikan perlengkapan keselamatan seperti helm dan kelampung gada Serta diberikan petunjuk keselamatan berperahu oleh instruktur yang berpengalaman Seru, tempat gue merasakan Pemandangannya sih bagus, bagus banget Kalau misalnya mau mencari yang seru, nyaman, bisa kesini Diharapkan dengan bukanya destinasi, syatan baru di dataran tinggi Dieng ini Akan bisa menambah pendapatan masing-masing daerah bagi Pemda dan menyediakan masyarakat Dari Pemda dan Bambang Hengki memberikan